Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Nitya channel kali ini saya mau masak olahan daging sapi lagi ya ini tuh enak legit manisnya pas dan empuk nggak alat untuk teman-teman yang mau olahan daging sapi seperti ini bisa simak tutorial memasaknya terima kasih pertama-tama disini sudah saya siapkan daging sapi ini sudah saya cuci bersih ya ini saya pakai bagian daging dan juga tulangnya kemudian untuk bumbu yang dihaluskan disini ada bawang putih ada bawang merah ada jahe lengkuas kunir daun salam daun jeruk serai kemudian saya juga pakai kemiri ya pertama-tama ini akan saya haluskan bawang merah bawang putih kemiri kunyit nah ini nanti akan saya aluskan menggunakan penggiling bumbu ya supaya lebih mudah ini nanti saya tambahkan dengan sedikit air kalau menurut saya lebih enak menggunakan cobek ya teman-teman kalau menggunakan penggiling bumbu seperti ini lebih mudah tetapi rasanya lebih enak menggunakan cobek ya Nah ini sudah halus teksturnya seperti ini ya Nah seperti ini teman-teman kemudian panaskan sedikit minyak masukkan bumbu yang sudah dihaluskan gunakan api sedang saja kemudian aduk-aduk setelah bumbunya mendidih ini bisa kita masukkan dagingnya kemudian bisa diaduk sampai merata gunakan api sedang ya setelah diaduk merata tambahkan air kira-kira sekitar 1500 mili ya gunakan api sedang tidak perlu ditutup sesekali bisa diaduk ya bisa tambahkan bumbu lengkap seperti serai jai lengkuas daun salam daun jeruk kemudian aduk sampai merata kemudian bisa dimasak kurang lebih satu jam ya setelah satu jam dimasak bisa kita tambahkan garam penyedap rasa kaldu bubuk kecap dan juga gula jawanya ya jangan lupa merica bubuknya bisa dimasukkan juga nah ini untuk gula jawa dan kecap manisnya saya masukkan ya kemudian kalau sudah bisa diaduk sampai merata masak lagi sekitar setengah jam nanti bisa dikoreksi rasa jika dirasa kurang pas bisa ditambahkan ya ini saya tambahkan garam dan juga kecap manisnya ya jika dirasa sudah pas maka ini sudah matang ya bisa menghentikan api kompor kemudian ini semur dagingnya sudah siap dihidangkan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.